Intro Protes harga jual ayam yang anjlok Asosiasi Peternak di Jawa Tengah Membagikan ribuan ayam gratis kepada warga Hadapi gugatan perselisian hasil pemilu KPU Purworejo siapkan barang bukti surat suara Salam Indonesia Pemirsa selain dua berita utama tadi Semua informasi aktual dan merakyat Yogyakarta Serta Jawa Tengah Juga akan kami hadirkan ke depan Anda Tentu saja bersama kami berdua Saya Fisintia Rina Dan saya Bayo Hariesta Inilah seputar Yogyakarta selengkapnya Intro Pemirsa tak hanya di wilayah Yogyakarta Peternak ayam ras di seluruh Jawa Tengah Yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Atau PINSAR Juga menggelar aksi bagi-bagi ayam gratis Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas anjloknya Harga jual ayam hidup Yang membuat para peternak harus merugi Salah satu titik pembagian ayam gratis di kota Solo Adalah di samping kantor kecamatan Pasar Kliwon Ribuan ayam langsung dibagikan kepada warga Yang sudah memiliki kupon dari ketua RT Di lingkungan masing-masing Meski saling berdesakan Satu persatu warga bisa mendapatkan Satu ekor ayam gratis Yang diberikan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Atau PINSAR Pembagian ayam digelar di lima titik lokasi di Solo Melibuti kecamatan Banjar Sari 2.000 ekor Kecamatan Lawean Pasar Kliwon Jebres Dan kecamatan Serengan Masing-masing 1.500 ekor ayam Hal yang sama juga dilakukan PINSAR Kabupaten Klaten Setidaknya ada 2.000 ekor ayam Dibagikan secara gratis Di depan kompleks Pemkap Klaten Ketua PINSAR Jawa Tengah Pak Arjuni mengungkapkan Pembagian ayam secara gratis Adalah ungkapan kekecewaan Terhadap anjloknya harga jual ayam broiler Peternak ayam merugi lantaran Kelebihan pasokan alias offer supply Dari tingkat pembibitan Sampai pasar tradisional Pianya mengaku sebelumnya Sudah berupaya mengingatkan Kementerian Pertanian Terkait dampak offer supply di masyarakat Akibat dari peristiwa ini Peternak harus menelan kerugian miliaran rupiah Lantaran kebutuhan pasar yang tidak seimbang Karena memang Kondisinya offer Oversupply yang memang dari awal Awal tahun kita sudah Sampaikan kepada pembibitan Bahwa bibit itu memang sudah offer Tetapi memang sampai hari ini Tidak ada penanganan Sehingga Peternak rakyat Boleh dikatakan 6 bulan Terakhir ini Semester 1 ini Kita mengalami kerugian Aksi bagi-bagi ayam Dilakukan para peternak Sebagai bentuk protes Kepada pemerintah Yang dinilai gagal Melindungi para peternak mandiri Jumlah produksi yang berlebih Serta anjloknya harga ayam Telah menjadikan Para peternak Mengalami kerugian Selama berbulan-bulan Dampaknya Beberapa peternak Gulung tikar Dan menutup usahanya Sedangkan sisanya Masih bertahan Meski harus menanggung Beban hutang Atau bahkan menjual aset Untuk menutup biaya produksi Sejarah perhitungan Harga ayam hidup Saat ini Di tingkat peternak Berada di level 8.000 sampai 10.000 rupiah per kilogram Harga tersebut jauh Di bawah harga Pokok penjualan Atau HPP Yang seharusnya 18.500 rupiah per kilo Anjloknya harga Daging ayam di pasaran Lebih disebabkan Melimpahnya suplai barang Ini satu dari peternak Karena Pusat berbulan-bulan Harga ayam hidup Dari kandang Terlalu kurang Harga ayam di kandang Tentara 8.000 Berbulan-bulan Adal harga biaya Produksi Apa itu 18.500 18.500 Dikurangkan dapat Kurang lebih Kitar Ini 10.000 Per kilo Dan ini Buat berjalan berbulan-bulan Nah Aksi ini Tujuannya Menyampaikan kepada Pemerintah Pemerintah Saat ini Ayo Menyampaikan kepada Pemerintah Dan Cepatnya Melindungi Usaha Pemerintah Sementara Asosiasi Peternak Menilai Pemerintah Selama ini Tidak membuat Regulasi yang jelas Untuk melakukan Pembatasan produksi Meskipun Sudah ada Keputusan dari Pemerintah Untuk melakukan Pemangkasan Produksi bibit Sebesar 30% Dari total populasi Namun Sampai saat ini Belum ada Tindak lanjut Meski mengaku Menanggung kerugian Namun Para peternak Merelakan Ribuan ayam Miliknya Dinikmati Secara gratis Oleh warga Masyarakat Menurut saya Bagus sekali Mas Jadi Pembatasan Itu Pembatasan Orang-orang Yang Maksudnya Kalau begini Itu Bisa Tepat Sasaran Oke Tapi yang senang Dapat ini Selain itu Mau dibual lagi Mau dimasak Atau gimana Mau dimasak Kalau beli ayam Setah hari Atau Seminggu Sekali Atau gimana Meskipun Saat ini Dinas Pertanian Pangan Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul Belum menemukan Adanya indikasi Adanya Kasus Antraks Di wilayah Bantul Namun Upaya pengawasan Peredaran Sapi Dan Kamping Terus Dilakukan Tidak Tidak Hanya Pengawasan Perdagangan Hewan Sapi Dan Kambing Yang Diawasi Perdagangan Jual beli Daging Di pasar Tradisional Jika Terus Dipantau Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul Pulung Hariyadi Mengaku Masih Terus Melakukan Upaya Pengawasan Terhadap Kesehatan Sapi Dan Kambing Untuk Menjamin Tidak Adanya Hewan Yang Terindikasi Antraks Selain itu Pengawasan Perdagangan Daging Sapi Dan Kamping Di Pasar Tradisional Juga Terus Dipantau Secara Berkala Untuk Mengantisipasi Masuknya Antraks Ke Wilayah Bantul Terus Routine Routine Checking Karena Kita Pau Persis Bahwa Bantul Itu Sentranya Sentranya Daging Sehingga Saya Selalu Melanjutkan Lalu Lewat Rbk Kami Selalu Bekerja Selain Dengan Bepet Dan Balai Karantinan Dan Sebenarnya Untuk Sebetulnya Men Cek Secara Rutin Ke Giatan Giatan Dan Kita Bahkan Bulanan Cek Apakah Ada Penyakit Luar Atau Tidak Sejauh ini Dinas Pertanian Belum menemukan Adanya Indikasi Hewan Maupun Daging Yang Terpapar Antraks Masyarakat Juga Diminta Untuk Tetap Tenang Dan Tidak Terpengaruh Dengan Kabar Yang Tidak Jelas Dan Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Pencegahan Terhadap Antraks Terus Diberketat Menyusul Pada Mei Lalu Di Wilayah Gunung Kidul Ditemukan Adanya Lima Sapi Milik Warga Desa Beji Harjo Kecamatan Karangmojo Yang Terkena Antraks Anang Zenudin Cuk CTV Beralih Informasi Lain Pemirsa Untuk Mengantisipasi Gagal Panen Yang Meluas Jumlah Kepala Desa Di Kecamatan Cawas Klaten Melakukan Koordinasi Dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bangwan Solo Agar Aliran Irigasi Colo Barat Yang Bersumber Dari Waduk Konogiri Tetap Mengalir Ia diberitakan Sebelumnya Bahwa 399 Hektare Tanaman Padi Klaten Mengalami Gagal Panen Akibat Kemarau Panjang Petani Di sisi Utara Wilayah Kecamatan Cawas Dan Kecamatan Karangdowo Bagian Selatan Selama Ini Mengandalkan Irigasi Dari Aliran Irigasi Colo Barat Yang Bersumber Dari Waduk Gajah Mungkur Wonogiri Masuk Musim Kemarau Panjang Petani Khawatir Debit Aliran Irigasi Akan Turun Sehingga Tidak Mampu Lagi Menyuplai Air Irigasi Untuk 10 Desa Di Dua Kecamatan Untuk Memastikan Agar Aliran Dari Irigasi Tersebut Tetap Lancar Sejumlah Kepala Desa Melakukan Koordinasi Ke Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Agar Gagal Panen Yang Terjadi Di Wilayah Klaten Tidak Meluas Ke Kecamatan Cawas Balai Besar Kecamatan Air Di Wilayah Boko Dan Sekitarnya Terutama Di Satri Bising Bogong Ranang Dan Tetomarto Kemarin Juga Sementara Ini Untuk Mengejar Supaya Tidak Kedah Panen Sampai Saat Ini Masih Bisa Teratasi Data Dari Dinas Pertanian Kabupaten Klaten Menyebutkan Akibat Kemarau Setidaknya Lebih Dari Seribu Hektar Area Pertanian Mengalami Krisis Air Irrigasi Dan 600 Hektar Di Antaranya Terancam Gagal Panen Agar Kegagalan Panen Yang Terjadi Pada 399 Hektar Tanaman Padi Tidak Terulang Dinas Pertanian Akan Mengumpayakan Optimalisasi Robo Jombor Untuk Membantu Irrigasi Melalui Kali Talang Menuju Kecamatan Bayat Burwanto Jogja Hadapi Kegagatan Perselisian Hasil Pemilu KPU Purworejo Siapkan Barang Bukti Surat Suara Bagi Anda Yang Menderita Sakit Ambeen Atau Wasir Segera Berobat Ke Enggal Dangan Dari Ambeen Stadium 1 Ambeen Stadium 2 Ambeen Stadium 3 Dan Terakhir Ambeen Stadium 4 Dengan Berobat Ke Enggal Dangan Ambeen Anda Akan Terobati Pengobatan Alternatif Enggal Dangan Juga Mengobati Kanker Kataran Prostat Diabetes Dan Penyakit Lainnya Dengan Metode Penyembuhan Mematikan Akar Penyakit Melalui Titik Meridian Akupuntur Serta Menggunakan Ramuan Leluhur Yang Dikombinasikan Dengan Ramuan Cina Akan Mengobati Penyakit Tronis Anda Tanpa Operasi Jangan Ragu Untuk Berobat Ke Enggal Dangan Karena Kami Memberikan Bukti Bukan Janji Kunjungi Kami Di Pengobatan Alternatif Enggal Dangan Di Jalan Jogja Solo KM17 Pamukti Baru RT4 RW2 Telogo Prambanan Baru Dan Pertama Di Indonesia Fleksibel Dan Kuat Tidak Mudah Tumpah Tidak Mudah Menguat Dengan Takaran Pas Satu Liter Dinner Emko Terbaik Untuk Cat Kayu Dan Besi Persembahan Dari Emko Pameran Potensi Daerah Sleman 2019 Menampilkan Produk UMKM Kabupaten Sleman Gelaran Seni Budaya 17 Kecamatan Berbagai Lomba Launching Aplikasi Cari Aku Jendera Mataka Sleman Boneka Salman Dan Berbagai Acara Hiburan Lainnya Kunjungi Dan Nikmati Pameran Potensi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Di Kompleks Gedung Serdaguna Dan Alun-alun Denggung 6 Sampai Dengan 15 Juli 2019 Kembali Di Seputar Jogja Memirsa KPU Purworejo Jawa Tengah Tengah Menyiapkan Kotak Suara Berisi Surat Suara Hasil Pemilu Legislatif Untuk Persiapan Sewaktu Waktu Menghadapi Gugatan Perselisihan Hasil Pemilu Atau PHPU Untuk Surat Suara DPRRI KPU Purworejo Mendapatkan Gugatan Dari Tiga Parpol Yakni PDIP Nasdem Dan Partai Berkarya KPU Purworejo Jawa Tengah Kamis Pagi Mulai Memilah Kotak Suara Yang Berisikan Surat Suara Hasil Pemilu Legislatif Yang Tengah Disimpan Gudang KPU Kegiatan Ini Dilakukan Petugas KPU Untuk Persiapan Sewaktu Waktu Diminta Untuk Menyiapkan Materi Guna Menghadapi Gugatan Perselisian Hasil Pemilu Atau PHPU Ketua KPU Purworejo Dulrohi Menuturkan Untuk Pemilihan Anggota Legislatif Tingkat DPRRI KPU Purworejo Mendapatkan Gugatan Dari Tiga Partai Politik Meliputi PDIP Nasdem Dan Partai Berkarya Untuk Menghadapi Gugatan Perselisihan Hasil Pemilu Perolehan Suara DPRRI KPU Purworejo Menyiapkan Sebanyak 175 Kotak Suara Dari Sembilan Kecamatan Sesuai Dengan TPS Yang Dipermasalahkan Oleh Pihak Pengugat Pagi ini Kita Hanya Memilah Milah Kotak Suara Pilek Tahun 2019 Jadi Untuk Persiapan PHPU Kita Akan Mendapat Gugatan Tiga Parpol PDI Perjuangan Kartai Nasdem Dan Kartai Berkarya Nah Pagi ini Kita Hanya Menyiapkan Gajah Memilah Milah Kotak Suatu Saat Nanti Ketika Kita Dibutuhkan Alat Bukti Baru Kita Siapkan Jadi Mempermudah Ya Dalam Mempermudah Penyiapan Nelat JV Dari Puro Rejojo Tengah Pambu Dinugra Hajuk JTV Meskipun Sejumlah Toko Telah Menyatakan Kesediaannya Untuk Maju Dalam Bursa Pemilihan Kepala Daerah Dibantul Di Tahun 2020 Namun PDI Perjuangan Selaku Parpol Dengan Suara Terbesar Dibantul Masih Belum Menentukan Sikap Ya Mereka Harus Berhati-hati Dalam Menentukan Pilihan Bacanib Agar Tidak Kembali Kalah Dalam Pertarungan Pilkada Bantul Seperti Tahun 2015 Lalu Ketua DPP PDI Perjuangan Yang Juga Mantan Bupati Bantul Idam Samawi Mengaku Belum Mempersiapkan Nama Terkait Pilkada Bantul Tahun 2020 Mendatang Meski Sejumlah Baliho Bakal Calon Bupati Sudah Menjamur Di Berbagai Sudut Jalan Namun PDIP Masih akan Melakukan Konsolidasi Internal Sebelum Melakukan Tahapan Penjaringan Bakal Calon Secara Umum Mekanisme Yang akan Dilakukan PDIP Sama Dengan Pilkada Tahun 2015 Lalu Yakni Melalui Tahapan Penjaringan Di Akar Di Akar Di Akar Ramput Partai Usulan Dari Ranting Anak Cabang DPC Akan Dipertimbangkan Hingga Ke level DPP Selaku Pemberi Rekomendasi Pencalonan Belum 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 juga Jadi Kita Tetap Sistemnya Seperti Pilkada Sebelumnya Harus Muncul Dari Ranting DHC DPC Menurut Idam Samawi Yang akan Diusung oleh PDI Perjuangan Dalam Pilkada Bantul Tidak Harus Merupakan Kader Partai Terbuka Kesempatan Bagi Toko Di Luar Partai Berlambang Banteng Moncong Putih Tersebut Sejauh Ini Sejumlah Kader PDIP Seperti Joko Purnomo Dan Hanung Raharjo Santar Disebut Sebagai Calon Yang akan Diusung Oleh PDI Perjuangan Di Bursa Bakal Calon Bupati Dalam Pilkada Bantul 2020 Mendatang Anang Zainuddin Jogja TV PT Angkasa Pura 1 Gelar Simulasi Penanganan Kedahan Darurat Di Bandara Adis Yogyakarta Simak Informasi Selengkapnya Di Seputar Jogja Sesaat Lagi Pengobatan Alternatif Batara Spesialis Penyakit Kronis Dan Menahun Tanpa Operasi Sistem Penyembuhan Menggunakan Terapi Akupuntur Dan Terapi Infrared Untuk Mematikan Akar Penyakit Dipadu Dengan Ramuan Tiongkok Dan Ekstrak Ramuan Herbal Ramuan Dibuat Khusus Sesuai Keluhan Penyakit Anda Berbagai Jenis Penyakit Dapat Diobati Seperti Katarak Prostat Diabetes Kanker Tumorganas Jantung Stroke 6 bulan Yang lalu Saya Menderita Diabetes Gula Darah Saya Sampai 400 Seluruh Tubuh Saya Tidak Bertenaga Kaki Dan Tangan Saya Kesemutan Dan Penglihatan Kabur Berat Badan Saya Menurun Tiap Hari Saya Harus Minum Obat Pengubatan Alternatif Batara Juga Melayani Pelangsingan Dan Tambah Tinggi Badan 1 hingga 8 cm Secara Permanen Langsung Diterapi Di Tempat Datang Ke Klinik Kami Jalan Ring Road Selatan Perempatan Dongkelan RT 9 Selatan Jalan Lihat Papanama Batara Baru Dan Kumpah Tidak Mudah Menguap Dengan Takaran Pas 1 liter Dinner Emko Terbaik Untuk Cat Kayu Dan Besi Persembahan Dari Emko Anda Masih Bersama Seputar Jogja Mirsa PT Angkasa Pura 1 Selaku Otoritas Bandara Internasional Adisipta Mengelar Simulasi Pengenanganan Keadaan Darurat Atau PKD Dalam Simulasi Ini Bertujuan Untuk Meninjau Kesiap Siagaan Seluruh Pengemangku Kepentingan Di Bandara Saat Terjadi Keadaan Darurat Suara Sirina Dari Mobil Pemadam Kebakaran Dan Ambulans Meraum Di Sekitar Landasan Pacu Bandara Internasional Adisip Toyok Yogyakarta Kendaraan Layanan Darurat Tersebut Pacuk Ke lokasi Jatuh Sebuah Pesawat Penumpang Pesawat Tersebut Jatuh Di Runway 09 27 Sektor 15 Saat Berupaya Kembali Kelandasan Setelah Melaporkan Mengalami Kerusakan Mesin Dalam Kejadian Ini Dari 162 Penumpang Dan Awak Di Dalam Pesawat 15 Penumpang Tewas 23 Orang Luka Berat 31 Luka Sedang Dan 20 Orang Luka Ringan Kejadian Tersebut Adalah Simulasi Penanganan Keadaan Darurat Atau PKD Yang Dikelar Oleh PT Angkasa Pura 1 Selaku Otoritas Bandara Internasional Adi Sucipto General Manager Bandara Internasional Adi Sucipto Agus Pandu Purnama Menjelaskan PKD Ini Bertujuan Untuk Melatih Dan Menguji Kemampuan Personil Dalam Menangani Keadaan Darurat Di Bandara Dari Mulai Kemarin Kita Sudah Melaksanakan Sebuah Rangkaian Pelatihan Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Kebetulan Yang Sekarang Ini Yang Ke 103 Kita Dua Tahun Lalu Sudah Melaksanakan Seperti Ini Dan Tahun Ini Kita Ulangi Lagi Kemarin Kita Sudah Melaksanakan Tabletop Namanya Jadi Tabletop Ini Untuk Meyakinkan Kepada Seluruh Peserta Ataupun Pelaku Mengetahui Tentang Pergerakan Masing-masing Mengetahui Tentang Bagaimana Cara Berkomunikasi Cara Berkoordinasi Dan Bagaimana Mengetahui Komando Nah Jadi Kemarin Sudah Dilatihkan Alhamdulillah Hari Ini Adalah Di Lapangnya Sementara Itu Direktur Operasi PT Angkasapura 1 Wendo Asroros Yang Juga Hadir Untuk Meninjau Simulasi PKD Menuturkan Latihan Ini Juga Bertujuan Untuk Mencari Kekurangan Dari Prosedur Penanganan Keadaan Darurat Kekurangan Yang Terungkap Dalam Latihan Nantinya Akan Segera Diperbaiki Sehingga Saat Terjadi Kejadian Darurat Sesungguhnya Seluruh Pemangku Kepentingan Terkait Benar-benar Siap Menghadapi Situasi Tersebut Kali Lagi Kami Sampaikan Bahwa Kegiatan Ini Tujuannya Bukan Mencari Kesempurnaan Tapi Justru Mencari Dimana Sih Titik-titik Lemah Masing-masing Itu Kita Punyanya Dimana Disitu Yang Kita Coba Sinkron Tadi Kita Lihat Eksersis Yang Pertama Adalah Fire Building Itu Sudah Dilakukan Dengan Baik Bagaimana Stakeholder Yang Ada Di Bandara Bersama-sama Untuk Melakukan Proses Pemadanan Kemudian Kita Juga Ada Eksersis Tadi Bom Tret Kalau Ada Ancaman Bom Di Bandara Seperti Apa Tadi Teman-teman Juga Melihat Nah Ini Penanganan Dari Ada Namanya Airport Emergency Airport Emergency Plan Yang Kasapura Itu Yang Kita Coba Mainkan Ada Airport Security Program Yang Kita Mainkan Jadi Ada Bersinggungan Dengan Stakeholder Yang Lain Dengan Pihak Polisian Kemudian Dengan Pihak Dari Teman-teman Dari TNI Angkatan Udara Ini Yang Kita Coba Sinkron Sehingga Semua Pihak Itu Tahu Dari A Sampai Dengan B Itu Tanggung Jawabnya Siapa B Sampai Dengan C Tanggung Jawab Siapa C Sampai Dengan B Tanggung Jawab Siapa Supaya Tidak Terjadi Banyak Komando Yang Sebenarnya Overlapping Kegiatan Simulasi PKD Ini Terdiri Dari Tiga Rangkaian Latihan Yakni Latihan Penanganan Kebakaran Gedung Latihan Ancaman Keamanan Bandara Dan Latihan Penanganan Sarnas Berencana Meningkatkan Kualitas Perlengkapan Posko Serta Personil Sebagai Dukungan Atas Dioperasionalkannya Bandara Ia Di Kulon Brogo Salah satunya Dengan Mengoptimalkan Keberadaan Posko Sardi Congot Sebagai Posko Siaga Kepala Badan Sarnas Basarnas Marsikal Madia TNI Bagus Puruhito Memberi Perhatian Khususus Atas Beroperasinya Yogyakarta Internasional Airport Atau Zia Di Kulon Progo Keberadaan Zia Menuntut Basarnas Untuk Memberikan Respon Tinggi Terhadap Kepadatan Penerbangan Dan Lalu Lintas Di Sekitar Bandara Yang Mengharuskan Kantor Basarnas Memiliki Unit Siaga Di Pantai Congot Posko Sardi Di Congot Nantinya Direncanakan Akan Ditingkatkan Dari Unit Siaga Menjadi Pos Siaga Dengan Kesiapan Posko Bihanya Juga Akan Menambah Beberapa Sarana Rescue Berupa Jetboot Mobil Sar Dan Alutsista Karena Adanya Bandara Ini Berarti Kesiapan Posko Atau Pos Sar Ini Perlengkapan Ambut Perusahaan Personil Perlu Ada Peningkatan Saya Kira Sebatas Sekarang Sudah Cukup Namun Dengan Adanya Bandara Ini Harus Ditambah Kedepan Dengan Ada Bandara Itu Seperti Apa Misalkan Antisipasi Yang Dilakukan Itu Ada Penambahan Personil Peningkatan Apa Dari Unit Siaga Menjadi Pos Kemudian Penambahan Alut Sarana Kira-kira Begitu Kita Masih Melihat Ya Masih Melihat Lebih lanjut Kepala Basarnas Menyampaikan Keberadaan Yogyakarta International Airport Atau ZIA Menjadi Tantangan Tersendiri Bagi Basarnas DIY Apabila Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Terlebih Lokasi Bandara Yang Berada Di Tepi Pantai Dan Cukup Curang Meski Diakui Jumlah Personil Basarnas Di Yogyakarta Belum Ideal Namun Pada Prinsipnya Anggota Yang Ada Saat Ini Tetap Mampu Melakukan Operasi Di Perairan Kecelakaan Udara Serta Darat Ini Dikarenakan Kekurangan Personil Yang Ada Bisa Dipenuhi Dengan Potensi Sar Lainnya Mulai Dari Polri TNI BPBD Dan BNPB Serta Unsur Lain Pemirsa Kini Saatnya Kami Sampaikan Informasi Seputar Cuaca Berdasarkan Informasi Dari Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Esok Hari Cuaca Di Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman Gunung Kidul Dan Kulan Progo Di Prediksi Cerah Sementara Untuk Wilayah Bantul Diperkirakan Cerah Berawan Dengan Superkisar Antara 19 Hingga 32 Terajat Celcius Di Wilayah Tengah Meliputi Kebupaten Purorejo Klaten Magelang Solo Dan Sukoharjo Esok Hari Diperkirakan Cerah Berawan Dengan Suhu Rata-Rata 20 Hingga 33 Deraja Celcius Pemirsa Usai Jeddah Kami Hadirkan Informasi Dari Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional Kami Hadirkan Informasinya Usai Jeddah Atau tamannya Pulau Jawa Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak Nenek moyang kita melakukan tradisi kumbregan Yang berupa opacara selamatan pada hewan ternak Bagi warga perantau Merti Dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran Terima kasih Ya, sementara itu Badan Narkoba Nasional Kabupaten Sleman bersama ratusan pelajar menggelar kampanye anti-narkoba di Simpang Empat Denggung Menangkat tema milenial sehatan penarkoba menuju Indonesia emas Peringatan hari anti-narkoba internasional 2019 yang jatuh setiap tanggal 26 Juni digelar di halaman Balai Kota Yogyakarta Melalui momentum tersebut, Pemkot Yogyakarta mengajak kaum muda untuk berpartisipasi menghentikan peredaran narkotika khususnya di Indonesia Sejalan dengan data kemendikbud yang menyebutkan bahwa jumlah milenial Indonesia tahun 2012 mencapai 101.828.000 Maka keberadaan kaum milenial sangat tepat untuk berperan membantu mengkampanyekan anti-narkotika Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta AKBP Kamdani menjelaskan Data tahun 2018 sebanyak 587 kasus penyelagunaan narkoba di DIY dengan 150 kasus diantaranya terjadi di wilayah hukum Kota Yogyakarta Namun demikian DIY mencatatkan tren penurunan kasus dari 2016 dari peringkat 3 angka prevalensi narkoba seluruh Indonesia kini turun di peringkat 31 Peringatan HANI ini dimaksudkan untuk 2 hal Yang pertama adalah refleksi, yang kedua proyeksi Refleksi artinya kita seluruh kementerian dan lembaga Karena HANI ini melibatkan seluruh kementerian dan lembaga Merefleksikan kembali apa-apa yang sudah dilaksanakan dalam rangka atau dalam upaya Pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Yogyakarta ini Sampai sejauh mana hari ini kita bisa melaksanakan P4GN tadi Sementara itu memperingati hari anti narkoba internasional Badan Narkoba Nasional Kabupaten Sleman bersama ratusan pelajar SMK Negeri 2 Depok Menggelar kampanye anti narkoba di Simpang 4 Denggung Dalam orasinya para pelajar ini berharap agar masyarakat menjauhi narkoba sehingga bisa mempertahankan hidup sehat Diawali dengan pawai anti narkoba dari lapangan beran menuju Simpang 4 Denggung Para pelajar ini menyanyikan berbagai lagu tentang ajokan menjauhi narkoba Para pelajar ini juga membagikan stiker bahaya narkoba sembari berorasi Pelaksana harian kasih pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Kabupaten Sleman Ciantoro Sugani berharap kegiatan ini dapat mengingatkan semua pihak untuk menjauhi narkoba Sementara anggota Satgas Anti Narkoba Jayan SMK Negeri 2 Depok Adin Darida Mengaku prihati terhadap banyaknya pelajar dan mahasiswa di Sleman Yang menggunakan narkoba mengingat bahayanya terhadap kesehatan Peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Sleman yang cukup mengkhawatirkan, cukup perawan Sebenarnya penyalah di Kabupaten Sleman itu cenderung ke pengguna Jadi untuk peredaran itu memang presentasinya kecil tapi penyalah guna atau penggunanya sangat besar Dan ini tren juga salah satu tren terbesar penyalah guna adalah pelajar dan mahasiswa Karena penelitian itu yang terbesar penyalah guna di narkoba di wilayah Kabupaten Sleman adalah pelajar dan mahasiswa Mungkin kan di Jogja untuk angka yang penggunaan narkoba itu kan sudah tinggi Nah dari kita untuk mengajak Satgas Satgas yang ada di seluruh Jogjakarta Untuk memperingati Hari Ati Narkotika Internasional Dan untuk itu kita mengajak teman-teman yang misalnya untuk pengguna narkoba itu bisa berhenti menggunakan narkoba Karena kan efeknya juga sangat bahaya bagi tubuh Tim Liputan Jogja TV Dan pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam seputar Jogja edisi kali ini Namun jangan anda lewatkan saat lagi akan hadir berita berbahasa Jawa dalam Pawartos Ngayokyokarto Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas kami berdua undur diri Terima kasih dan salam Indonesia Acara ini dipersembahkan oleh Emko, merubah yang biasa menjadi luar biasa Salam Indonesia Selamat datang, Pak Mirso Pemanggian Malik Kalian Kuloputra Sukaca Selamat datang Pawartos Ngayokyokarto Pawartos sosial kabudayan yang mentes, migunani, dan merakyat Saking wawongkong Ngayokyokarto, dan sakiwoteng nipun Sawatawis Pawartos Ngayokyokarto 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 Setoso Kabustaka Ngayok Sleman, tumut akreditasi Kejawi meniko, ugi badikatur Pawartos pameran bonsai Kanti memerakan maniko bonsai pengaus atusan yuto rupiah Kejawi kali pedian Pawartos Kolowau Ugi badikaturakan Pawartos Wigati Sanesipun Pramilo sumunggo dibunsemak jangkeping Pawartos Ngayokyokarto Setoso Perpustakaan Sekolah Landesa Ng Sleman Tumut akreditasi engkang dibun adani Dining Perpustakaan Republik Indonesia Kejawi kangging inda akan mutu perpustakaan Akreditasi kasebat Ugi Kanggin Woh Aken Kapita dosan masyarakat dateng kapustakan Satemah poro pelajar menopo dini masyarakat Remen dateng kapustakan inggih kanggin nyambut buku Menopo dini maos Kanti dipunampingi Dining sawatawes pejabat engkang Kawogan Wiwet tanggal kawan likur ngantos 6 likur Juni Kalihawusongolas Tim asesor Perpusnas RI Ninda Aken Pambiji Dateng sedoso kapustakan ing Sleman Engkang tumut akreditasi perpustakaan Sedoso kapustakan ingkang Kabiji Dining tim asesor akreditasi perpustakaan nasional meniko Ingkih sawatawes perpustakaan sekolah Saking tataran SD SMP dan SMA Sarto perpustakaan desa Dining kang tipun biji antawesi pun Koleksi buku Sarana prasarana Ladosan Tenaga perpustakaan Penyelenggara dan pengelolaan Sarto inovasi Ingkang tipun tindakan dining pengelola perpustakaan Miturut asesor akreditasi perpustakaan RI Jusaini Kejawi kangging inda akan mutu kapustakan Lan gerakan literasi masyarakat Akreditasi meniko Ugi kanggin wuhakan kapita dosen masyarakat Dateng kapustakan Satemah ugi nuwakan kerantakipun pelajaran masyarakat Kanggi dateng kapustakan Ingkih kanggin nyambut buku Menopot dini maos Ya itu salah satunya akreditasi perpustakaan itu Tujuan itu pengakuan Dan salah satunya Kalau akreditasi perpustakaan ini Pengakuan untuk stakeholder Bagaimana Si orang tua murid akan memasukkan ke sekolahnya Dengan akreditasi yang dimiliki Untuk meningkatkan literasi masyarakat Literasi masyarakat di lingkungan Untuk siswa dan orang tua guru Orang tua dan guru Miturut Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sleman Ayu Laksmidewi Kapilih pun sedoso kapustakan Ing Sleman Meniko Ingge awit kawawasampun sai Lan pantas akreditasi Keajab sedoso kapustakan Meniko Saged dados tulodo tumrap kapustakan Sanesi pun Satemah yang tembinipun kapustakan Ing Sleman Dados kapustakan Ingkang terukur Perpustakaan tersebut sudah siap Nuri akreditasi Siap dalam arti Menurut pengamatan kami Pengelolaannya sudah mendekati Atau sudah hampir memenuhi semua standar yang ditentukan Ini perlu mendapatkan pengakuan Lewat akreditasi itu akan mendapatkan pengakuan Sehingga pada saatnya nanti diakreditasi Kita akan tahu sebetulnya Kondisi perpustakaan itu pengelolaan Sesuai dengan standar yang sudah disuruhkan atau belum Salah peting akreditasi Klasifikasi perpustakaan Tipun Ponto Dados Tiko Klasifikasi A Ingge meniko kapustakan Ingkang akreditasi Saben Gangsal Tahun Sepisan B Sekawan Tahun Sepisan Lan C Kapustakan Ingkang akreditasi Saben Digang Tahun Sepisan Subardi Jogja TV Lumantar Program Bina Lingkungan BUMN PT Permodala Nasional Madani PNM Sesarengan Mitra Kerja Gelar Bakti Sosial Usodo Lelahanan Dateng Balai Disa Sumberadi Kecamatan Meladi Sleman Lumantar Geri Dominiko Keajab warga tetap jagi kasarasanipun Satemah Saget Makaryo Kandi Rancak Watawis Gangsalatus Wargo Meriksa Agen Kasarasanipun Soal peting bakti sosial Periksaan Kasarasan Lan Usodo Lelahanan Ingkang Dipun Adani Dining PT PNM Persero Sesarengan Mitra Karya Dateng Balai Disa Sumberadi Kecamatan Meladi Kabupaten Sleman Dining Ladosan Kasarasan Kasbat Nyakup maniko jenis periksaan kasarasan Antawisipun periksaan tensi Cek Asam Urat Kolesterol Lantri Glycerid Dining Wargo Ingkang Sakit Ingkai Lajeng Nampi Obat Lan Vitamin Kepala Divisi Jasa Manajemen Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT PNM Pusat Cud Ria Diwanti Meratila Agen Latusan Kasarasan Lelahanan Niko Ingkisupatus Wargo Tansah Jaki Kasarasan Satema Sakit Makaryo Kandirancak Pemgiatan ini kami lakukan Untuk memberikan Salah satu pendampingan Kepada nasibat Kepada nasibat Kepada mereka lebih sehat Lebih bisa berproduktif Mereka sehat Usahanya semakin maju Dan otomatis Insya Allah Langsung asurannya lancar Sehingga mereka bisa Mendapatkan Tambahan modal Untuk pengembangan usahanya Dine Kabit Monitoring Dan Evaluasi Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Kementerian BUMN Sandra Firmani Meratila Agen Latusan Kasarasan Lelahanan Niko Botanamung Tipun Gelar Dateng Sleman Kimawon Nanging Ugi Tipun Gelar Dateng Papan Sanes Katosto Dateng Bantul Lanje Bres Solo Jawa Tengah Kejawi Meniko Ugi Badi Tipun Gelar Dateng Papan Sanes Tujuh ini untuk Meningkatkan kesehatan Masyarakat sekitar Dan ini Di Sleman Bantul Mungkin nanti Ada beberapa tempat lagi Kalau yang digagas oleh PNM Ini adalah Karena PNM Punya nasabah mekar Di sini Pak Jadi Tujuh utamanya Masyarakat-masyarakat Sleman sekitarnya Subardi Jogja TV Pak Mirso Sasabunipun Pariworo Berdekatur Pawartos Kaparbawan Mongso Ketiko Hasil panen Terong Petani Eng Gunung Gitu Sudo Tetap Ponyawiji Kalian Jogja TV Mau melatih keterampilan mata dan tanganmu? Mainkan Color Torial Menumbuhkan jiwa seni dan kreativitas Karena warna berpengaruh kepada Pengembangan mental dan kecerdasan Pilih pulau Pilih pulau Ikuti permainannya Wow Jadi granasi warna Ungkap fakta uniknya Dan tingkatkan ketertarikanmu kepada budaya Indonesia Untuk di App Store dan Google Play sekarang Mku Merupai yang biasa menjadi luar biasa Kepengen sihat Dikosok jajah Pakai param dan minyak Kusok inggal sihat Param Kusok inggal sihat Diramu 7 macam ramuan Jai, seri, cengkeh, mentol, kondok buruk, dan lain-lain Berkasiat membantu memperlantar peredaran darah Agar badan selalu sihat Param Kusok inggal sihat Dipakai tidak lengket, tidak dingin, dan aromanya segar Jangan percaya Sebelum mencoba Bisa dibeli di apotek-apotek toko obat dan Jogja TV Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak Nenek moyang kita melakukan tradisi kumbregan Yang berupa opacara selamatan pada hewan ternak Bagi warga perantau Merti Dusun menjadi salah satu cara sakral Selain lebaran Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional Semuanya hadir secara informatif dan menghibur Di Global FM Pantau juga lalu lintas Yogyakarta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta Global FM Media Informasi Anda Tumapak Mongso Ketiko Sawat awes petani ingka Bupaten Gunung Kidul Ingkang sakawit nanem pantun Samangkeng gantos nanem polo wijo Kejawi menikah Ugi wanten sawat awes petani ingkang milih nanem sayuran Antawesipun ingkih bayam Ingkang kawawas langkung cepet Anggeni pun panen Dini pungkupang kawesipun ugi boten angel Petani ingk disopampang kecamatan palien Kabupaten Gunung Kidul Gantos Garapan Saking nanem pantun Gantos nanem bayam Pak meniko dipuntempuh di ning poro petani Jalaran caamangge Sampun boten-boten Jawa Dateng Kabupaten Gunung Kidul Kamungko Racak pasapinan inggunung Kidul Ingkih pasiten Tadah Jawa Kande nanja akan pasiten Garapanipun Wiar watawesgang 100 meter pesagi Salah satu nggaling petani Kasih Meratila Aken Milih nanem bayam Awit umuri pun cekak Satemah cepet panen Wit bayam Wiwet tanem ngantos panen Betahakan wekdal antawes kali doso dinten Ganggi pungkupang kawes ingkih boten angel Bayam namung dipun siram Saben enjing lanjonten Supados orang bayam boten layu Dini kanggi ngawikani paneraing omo ular Petani ngendakkan pesticida Saat sekapi pun Regi penyatining bayam inggi popok Satemah petani boten kuatos Menawi regi bayam badai angel Petani padatani pun nyati hasil panen Dateng peken Argosari kecamatan Wonosari Saben unting bayam Dipun sate antawes bitong ngatus rupiah Ngantos sewa rupiah Kejawi dipun sate dateng peken Ugi wonten pengepul sayur Ingkang dateng kanggi tumbas langsung Saking pategalan Karena pula sih cepet loh mas Cepet menghasilkan uang loh Nanti ini kira Anggir bayam ini terjamain 20 hari sampai panen Kok mau nanam lombok Nampok sate ini berpun bu Lajannya ini sih nanti Karena bibitnya kurang Daripada lahan nganggur Kalau ini tuh Tak Jogok ibanin loh mas Sekalanya lombok orang ngawah Kira kena Cagan Ancar Ardi Tio Jogja TV Mungso ketiga Ini ageng pangari bawani pun Langkung-langkung tumrap Jagating olah tetanen Katus itu yang dipun alami Dining petani terong Yang gunung kidul Yang mungso ketiga Samangke Asil panen terong Sudah Nanging Peragat operasional Soyo Kadah Mungso ketiga Ageng pangari bawani pun Tumprap masyarakat Kabupaten Gunung Kidul Kejawi kangelan Kanggi nyekapi Kabupaten Toyo Resik Ugi ageng pangari bawani pun Dateng sektor pertanian Kados ingkang dipun alami Dining petani terong Yang disokarang rejek Kecamatan Wonosari Gunung Kidul Awit winatasipun Toyo Kanggi ngocori pategalan Jalari asil panen terong Sudah Sunario Salah satu Galing petani terong Nilaaken Jalaran angelipun Pados Toyo Kanggi ngocori tanaman Pramilo Kedah ngedalakan Peragat tambahan Kanggi nyedot Toyo Saking tuk sumber Ingkang tepih pun Watawis setengah kilometer Saking pategalanipun Sunario Kedah ngedalakan Peragat tambahan Pitongewu Gang salatus rupiah Sabenjam Kanggi nyedot Toyo Awit kangelan Toyo Kanggi ngocori pategalan Pramilo Uwah terong Ukurani pun alit-alit Sunario Kedah ngedalakan Saking saben berdek Namung sakit Bikantuk kalih kuintal Dini padatannya pun Saben berdek Sakit bikantuk Dikang kuintal Kandik uwah Ingkang say Tanpa katerak Omo Dini rugi panjah Dini pun Saking tiga ngedalakan Salatus rupiah Saben gilunipun Ingkang teteloh Mungkin sakit Kandik nutup Muradat tanam Paninan Terongkulau ini Kepindah ini Metel 32 kilogram Terus Kaping kalih ini Sekat Terus Kaping tiga Suidak Gangsal Terus Kaping Sekawan itu Satus Gangsal Terus Kaping Gangsal ini Satus 33 Gangsal Satus 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 Hancar Ardityo Jogja TV Pak Mirso Sesampunipun Pariworo Badikatur Pawarto Sergengipun Gembira Lokazu Janggeping Pawartos Badikatur Sawat Tawes Fakdal Maleh Tetap Onya Wiji Kalian Jogja TV Pengobatan Alternatif Batara Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi Sistem penyembuhan Menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit anda berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, strok. Enam bulan yang lalu saya menderita diabetes, gula darah saya sampai 400, seluruh tubuh saya tidak bertenaga, kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun, tiap hari saya harus minum obat dan cuti insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teku pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Kota Namung Babakan Pendaftaran Siswa Didik Baru Kemawon, ingka ngecaakan sistem zonasi. Kebun binatang gembira loka, ugi ngecaakan sistem zonasi. Amrih poro pengunjul langkung gampil, anginipun ningali maniko koleksi satu. Amrih poro pengunjul langsung diterapkan kebun binatang gembira loka, dan ini akan menikmati zonasi. Kebun binatang gembira loka, mengandungkan kebun binatang gembira loka yang taksi dan dos papan wisoto pilihan di kota Yogyakarta. Destinasi wisata meniko, ingka tetap regeng katus dine papan wisoto sanesipun, katus to taman pintar, lan keraton ngayogyokarto. Kebun binatang gembira loka, kebun binatang gembira loka, kebun binatang gembira loka yang taksi dan dos pilihan di kota Yogyakarta. Amrih poro pengunjung soya marem plesir datang papan wisoto meniko. Salah satu galing inovasi kasbat, ingka meniko damel zuna, konggi maniko koleksi satu. Saamangki, sampun ponten sekawan zuna ingkang tipun damel anut wujud lancor kesang. Sekawan zuna kasbat ingki meniko zuna burung, zuna ikan, zuna reptil, dan zuna cakar. Zuna-zona meniko ingki amrih pengunjung langkung gampil konggi senau, laningali maniko koleksi satu. Ingkang sakkelangkung terp klan sekeco tumrap kalangan pelajar. Ingkang ngantos saamangki ingki gunggung katah piambak pengunjung gembira loka. Ingkang tempinipun, zuna-zuna meniko badi tipun tambah ada dasar asal satu. Katus to zuna Afrika, zuna gurun lansanesi pun. Kalau yang menjadi daya tarik wisata untuk datang kembira loka itu yang pertama tentunya satu asal ini. Yang kedua adalah lokasi tempat kami, kami selalu menjaga kemahasiannya. Kami juga membekali karyawan kami dengan ekstrem siapis sehingga kejauhi doyo tarik sakeng satu, pihak kebun binatang ugi tansah nindakan maniko kupiyo, sopados bor pengunjung rumah sekeco, resi ingpapan lanjang kepipun informasi, sarto mobilitas pengunjung ingkih telah dosan ingkang tipun tengenakan. Kangki wanci liburan sekolah saamangki, racaipun wisatawan ingkang dateng inggembira loka, sakit ngantos puluhan ewu pengunjung ingesap bentin tenipun. Tiga ngatus kali holas bonsai saking perkumpulan penggemar bonsai Indonesia PBBI, tumut pameran lan kontes bonsai tatara nasional dateng alun-alun Satya Negara Sukoharjo, Jawa Tengah. Salah peting pameran kasebat, sawat awis bonsai ingkang tipun pamerakan, dan regini pun ngantos atusan yuto rupiah. Pameran bonsai dipunggilar dining perkumpulan penggemar bonsai Indonesia PBBI Cabang Sukoharjo, Jawa Tengah. Salah peting kerido meniko, sambutan ipun wonten tiga ngatus kali holas bonsai, asal saking maniko cabang kabupaten kota, saking tigang provinsi. Inge meniko, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Kejauhi nepangakan seni bonsai, pameran meniko ugidato sarono, kangge nanemaken raus terseno masyarakat, dateng alam lan wawang konipun, sartor minongko wujud apresiasi dateng seni ingkang inggil pengawasi pun. Pameran meniko, keajab sakit nginda agen gergeti pun sutrasno bonsai, inggi ingkab Bupaten Sukoharjo, menopo dini papan sanes, kangge tancah makaryo, nambah seserepan lan wawasan dateng seni bonsai, ingkang tan soyong remboko. Peserta itu sudah diikuti sampai prospek itu 312 pohon, dan terbagi menjadi tiga kelas dari prospek itu diikuti oleh 155, kemudian reguna 122, dan matiah 36 pohon. Dan untuk peserta itu memang ada pohon yang ditawar 500 juta, tapi menurut kabar itu permintaannya 750 juta. Sunarto, salah satu galing pengunjung asal Wonogiri Meratila Aken, sengojo dateng pameran kangge patos referensi ngerembaka akan bonsai. Pangajapi pun pameran bonsai, saket dipun gelar ajak, amri poro sutrasno bonsai, saket soyowimbose serpan, lan wawasanipun dateng seni bonsai. Kalau saya sendiri ya, melihat bentuk-bentuk ini sebagai apa ya, acuan untuk membentuk-bentuk itu. Ya perlu sekali adanya ini, pemula kan perlu adanya melihat-lihat pameran seperti ini supaya tahu. Pak Durma juga punya Pak? Oh ya punya, tapi masih awal. Masih awal ya. Masih sekitar tiga tahun lah. Apa yang disukai Pak ini bentuknya? Bentuknya? Ya suka saja bentuknya, itu unik gitu. Oh ya. Oh ya. Pameran langkontes bonsai, ngkang samput dipun gelar, ww dinten minggu, tanggal tiga likur Juni meniko, badai dipun pungkasi, tanggal setunggal Juli mpincing. Pelaburan Saking Sukharjo, Jawa Tengah, Heru Kristianto, Jogja TV. Paripurno, Pawartos, Nga Yogyakarta, yang dalu meniko, malam jemuah wagi, pitu likur Juni, kali hewuso ngolas, utawi kawan likur sawal, sewu sang atus seket kalih, tahun B Windu Sangoro, setoyokonco, ingka ngeyai karyo, sarto kulo putra sukaca, ngaturakan agungin panuun, awet kawi gatosan panjengan, lan tetepo nyawiji, kalian Jogja TV, tradisi tiada henti. Salam Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!